KD-nya, jangan sampai kita ngajarnya di SD karena kita enggak milah materi dan KD, eh materi SMP kita kasihkan gitu. Jadi bermanfaat sih, tapi mungkin kurang relevan buat mereka. Jadi kita pilih KD-nya, baru kita cari sumbernya dan tentukan evaluasi yang tepat. Nah ini player dari rancangan siaran yang saya tadi tetapkan. Ini Sejarah dan Perkembangan Kerajaan Islam di Nusantara, Rabu 9 September 2020. Ini yang lama, karena saya enggak punya videonya, cuma yang mini. Jadi saya ingin kasih lihat langsung kepada Bapak dan Ibu. Nah kira-kira seperti ini saya siaran, enggak terlalu panjang seperti ada contohnya. Jadi kita jelaskan materinya di situ dan mereka akan mendengarkan. Ada interaktifnya juga. Tapi sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu mengenai Perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Pertama nih, dari ujung sebelah mana ya? Barat Indonesia, yaitu Perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari Kepulau Indonesia yang dimasuk Islam adalah Sumatera bagian utara. Kalian tahu dari mana tiba-tiba ada penyebar agama-agama Hindu, Buddha, dan Islam hingga masuknya ke Sumatera? Tentu saja karena itu adalah salah satu jalur perdagangan. Oke, kira-kira seperti itu siaran radio yang saya lakukan untuk siaran wajar. Jadi kita tuh kayak harus sudah terencana seperti mengajar di kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan di akhir, di evaluasi, kita kasih soal-soal untuk mereka. Dan soal-soalnya itu bisa dijawab secara interaktif, bisa dijawab lewat grup WA atau WA yang dikirimkan ke kami sebagai penyian. Jadi kita pilih jawabannya, kita tentukan pemenangnya, dan kita beri hadiah. Panjang pelaksanaan berlangsung, hadiah yang diberikan adalah hadiah dari kantong kami sendiri, uangnya. Tapi tidak apa-apa, karena ada kepuasan yang kami dapatkan ketika kasih mereka hadiah-hadiah kecil yang mungkin tidak terlalu berarti buat kita, tapi sangat berarti buat mereka. Karena itu bagian dari reward, kadang-kadang kami kasih buku cerita, kami kasih pulpen, yang lucu-lucu, pensil. Dan semuanya itu kami yang nyiapin, tapi ketika mereka dapat, mereka besoknya pasti akan ikut lagi. Sehingga kami harus memilah anak-anak supaya bergantian dapatnya. Sehingga semakin ke sini semakin banyak anak yang dengerin radio. Tapi sekali lagi memang, pembelajaran moda ini sangat membutuhkan kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan pihak-pihak terkait. Karena kalau enggak, ya akan sepi-sepi saja. Nah, Bapak dan Ibu, karena sudah mulai masuk ke pukul 1, 5 menit lagi, jadi sekarang penugasan ya. Bapak dan Ibu, ini tugasnya untuk Bapak dan Ibu. Siapa tahu Bapak dan Ibu ingin ikut siaran, silakan hubungi saya yang ingin ikut siaran. Kita bisa siaran bareng atau siaran bergantian. Kalau mau nyoba gitu ikut siaran, boleh. Dan supaya semuanya punya pengalaman, saya kasih tugas dulu deh. Untuk membuat, apa ya, merencanakan pembelajaran latmada broadcasting, pilihlah salah satu materi dari muatan pelajaran tertentu. Terserah deh mau pelajaran apa, Bapak dan Ibu, guru PJOKA juga boleh. Oke, agama atau apapun boleh, pilihlah salah satu materi dari muatan pelajaran tertentu yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran moda broadcasting, via radio. Tuliskan KD dari mapel tersebut, bikinkan urayan materi, dan juga buatkan evaluasi yang tepat. Hanya itu tugas dari saya, dikit aja ya. Silah gampang sambil Bapak dan Ibu mengubah dunia ini bisa dilakukan. Nanti boleh dikumpul untuk tugas kita, dan kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk ikut siaran, silahkan hubungi saya. Demikian, Bapak dan Ibu, sharing mengenai best practice, best practice mengenai kegiatan moda broadcasting yang saya lakukan di kompeten saya. Semoga ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru untuk Bapak dan Ibu. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan hal yang belum maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, applause dulu untuk Bu Yayu. Luar biasa. Terima kasih, Bu Yayu. Super semangat sesuai dengan prestasi beliau. Beliau juga sebagai narasumber nasional program sekolah penggerak. Wah, mantap, Bu Yayu. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ada waktu 10 menit untuk kita bisa bertanya dengan Bu Yayu. Tentunya banyak sekali yang ingin kita tanyakan karena luar biasa guru bisa juga sebagai penyiar radio ternyata ya, Bu Yayu. Oke, kita ke kolom chat aja. Ada di sini pertanyaan dari Bu Ida, SMP Negeri 1. Ibu Yayu, izin bertanya, apakah semua materi bisa lewat radio? Kalau tidak bisa semua, adakah karakteristik materi yang bisa digunakan untuk siaran? Kemudian, satu dulu Bu Yayu, gimana? Ini sepertinya ada lagi slide ini ya. Ya, baik. Ya, tadi saya baca katanya anak sekarang taunya TikTok benar. Anak saya ketika saya bilang, eh dengerin siaran radio nih, sekarang sudah ada yang SMP saya bilang. Dia bingung, emang caranya gimana? Dan anak saya sendiri pun harus dikasih tahu, apalagi anak-anak ibu yang lain, karena mungkin belum familiar. Jadi, supaya nggak cuma melulu taunya TikTok dan Instagram, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu silahkan ke Play Store. Play Store untuk Kabupaten Banjar, ada radio Suara Banjar, tapi Kabupaten lain juga bisa dengerin. Kenapa jadi saya tahu ini? Karena banyak sekali anak-anak dari Kabupaten Tetangga yang ikutan. Jadi, dari Banjar Baru, Banjar Masit. Ada yang suka kirim-kirim itu, jawaban evaluasi, dan mereka minta hadiah kalau menang. Tapi di Kabupaten lain, di Kabupaten lain. Jadi, sampai mamanya ada yang cat di Instagram, dan Bu Yayu anak saya menang kan, gitu. Tapi dari Banjar Baru, saya kan jadi bingung. Tapi mungkin nanti Pak Asyad boleh deh untuk yang provinsi kali, nanti bisa siaran secara provinsi. Siap, siap Bu. Namanya adalah Radio Suara Banjar. Ada yang bertanya apa nama radionya, Radio Suara Banjar. Programnya adalah program wajar, wadah belajar dari rumah. Nah, saat ini ada dua, yaitu untuk SD dan SMP. Saya kurang tahu untuk SMA, tapi untuk MA ada. Untuk Madrasa Sanawil juga ada, saya lupa. Tapi itu dari Depak. Jadi, untuk SD dan SMP, itu SMP yang banyak banget penyiarnya. Untuk SD kemarin yang aktif hanya sekitar 3-4 orang. Nggak tahu besok karena bisa dikumpulkan. Jadi, nama programnya adalah wajar. Wadah belajar dari rumah di Radio Suara Wajar. 100,4 FM. Itu kalau diunggung-unggung di Play Store, harus bekerbuk. Lalu, pertanyaan dari ibu tadi. Apakah semua materi bisa diajarkan lewat radio? Bagaimana karakteristik sebenarnya? Kalau kita bisa merangu materinya, apapun itu bisa lewat radio. Cuma ya itu tadi, karena sifatnya adalah lebih keauditori, anak nggak bisa lihat, nggak ada gambar. Jadi, kita harus bisa meramu materinya itu supaya anak-anak tetap happy dengerinya. Dan ini jadi tantangan untuk mata pelajaran matematika. Karena matematika kan agak susah kalau cuma didengarkan. Sehingga kalau kayak bahasa, kita kayak bercerita, itu oke lah, masih bisa. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya harus ada bukti teknik cara ngajarin, kayak rumus-rumus dan sebagainya, itu gurunya harus pinter-pinter ramu. Tapi bisa. Kenapa bisa? Karena memang ada untuk matematika mapelnya dan lancar-lancar aja. Dan ketika dikasih evaluasi, anak-anak juga bisa. Cuma intinya satu, guru harus menyiapkan perencanaan mengajar lewat radio broadcasting-nya. Misalnya, kalau mau kasih materi mengenai KPK dan EPB, itu susah banget kalau nggak pakai coretan-coretan. Kita bisa minta anak untuk menyiapkan coretan-coretan. Kita bisa minta mereka untuk mencoba soal-soal dan sebagainya. Sambil dijelaskan lewat siaran. Dan ini benar-benar harus, gurunya harus punya kahlian. Jadi kalau ditanya apakah semua bisa-bisa. Tapi yang penting guru punya teknik untuk meramu. Supaya ketika kita menyiarkan, ketika kita ngasih materi lewat radio, itu anak-anak bisa paham. Dan tetap on sampai siaran berakhir. Karena kalau bosenin, kalau monoton, ya jangankan lewat radio, ya lewat Zoom pun saya yakin banyak yang kabur. Padahal lihat wajahnya Bu Mariani yang cantik. Lihat wajahnya Bu Rusdia yang cakep. Tapi karena nggak menarik misalnya narasumbernya, ya pada lari. Atau kalau nggak sambil tidur dengerinnya. Gitu ya, Ibu? Oke, terima kasih, Bu Yayu. Jadi tadi ya, kalau generasi milenial, kurang tahu maunya tadi Instagram sama TikTok. Tapi kalau sudah mungkin kita memperkenalkan ya Bu, ya. Mereka udah kenal, mungkin nanti akan mulai berpindah. Ikut wajah. Oke, kalau Pak Arsat tadi generasi... Kolonial. Kolonial katanya. Oke, kalau baby boomers ya Pak Arsat ya. Iya, baby boomers. Saya generasi X deh, ya. Tapi menarik juga. Menarik juga, Bu Yayu. Jadi kata Ibu tadi kan dikombinasikan dengan TikTok, dikombinasikan dengan WhatsApp. Jadi siaran radionya akan lebih hidup begitu. Iya, betul. Iya, berkolaborasi. Oke. Kita pindah lagi ke pertanyaan yang lain. Tadi juga ada yang bertanya terkait aplikasi radionya. Sudah tadi ya, disampaikan. Mana tadi tiba-tiba dibilang. Ternyata saya. Ada nih, dari Ibu Wida. Ibu Wida udah ya tadinya. Iya. Tunggu-tunggu. Oke, ini ada dari Ibu Eka Nurhidayati. Metode ini katanya mungkin mirip dengan fasilitas twice note di grup WA ya, Bu. Saya pernah memakai metode ini dan tanggapan peserta didik saya lumayan memuaskan daripada cuma share materi, baik foto ataupun video. Karena memungkinkan komunikasi dua arah. Satu lagi, Ibu. Tadi ada yang dari kota baru. Dari di sana beliau berminat sekali nih sepertinya. Tapi apakah terjangkau, katanya, Bu, sampai kota baru ini radionya? Oke. Baik. Langsung saya jawab ya. Iya, silahkan, Bu, Sayu. Yang pertama, apakah sama dengan poised note? Ibu, kayaknya kayak saya deh. Saya kayaknya nggak puas kalau cuma kasih tugas rewat tulisan-tulisan. Kadang-kadang saya kasih tugas rewat video. Karena kadang-kadang kita kalau di rumah kan nggak siap ya. Mau bikin video gitu. Yang kita ngajar di video dengan muka dasteran gitu. Kayaknya nggak enak ya. Jadi lebih ke poised note. Iya, mirip, Bu. Cuma bedanya kalau di siaran wajah itu ada. Kalau di siaran radio, moda breakfasting ada hiburannya. Karena ada lagu-lagunya, ada musiknya. Jadi kalau udah jeda 20 menit. Oke, anak-anak, kita stop dulu ya. Kita dengerin lagu nih. Supaya kalian lebih bersemangat. Jangan lupa ikutan nyanyi. Jadi kita siarkan lagu-lagu untuk mereka. Jadi kayak ada jeda waktu istirahatnya. Dan mereka juga bisa secara interaktif. Nanya langsung ke saya gitu. Atau nanya langsung ke penyiar yang lain. Lewat SMS, lewat telepon, lewat WA. Jadi gitu. Jadi pada saat siaran itu lebih ada interaktifnya. Nggak satu arah. Kalau poised note kadang-kadang bisa sih. Cuman mungkin nggak merangkum yang panjang juga. Kalau siaran radio kan bisa lebih satu jam, dua jam. Nggak apa-apa. Yang penting bisa aja merangkum supaya nggak membosankan. Jadi mirip, Bu. Pakai poised note. Jadi kayaknya lebih interaktif. Lebih apa ya. Bisa lebih student center gitu. Nggak teacher center. Lalu apakah sampai ke kota baru? Rasanya sampai, Pak. Nanti coba aja di Playstore. Buka dan unduh radionya. Mudah-mudahan nyampe. Tapi kalau nggak nyampe, nanti saya coba tanyain. Ini juga kadang-kadang kalau kayak gini. Suka sendat-sendat. Namanya radio ya. Ada kendalanya. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih kalau nyampe sana. Berarti daerah sekitar juga pasti ya. Kalau kota barunya aja nyampe. Kalau Banjarbaru, Banjarmasin nyampe. Saya nggak tahu kalau kota baru. Kota baru kan masih Indonesia bagian apa ya itu. Masih nyampe lah. Ada lagi yang mau tahu. Gelombang radionya katanya berapa nih, Bu? 101,4 FM. 101,4 FM. Oke, itu Bu Siti Warni tadi yang bertanya. Sekarang ke Pak Supiansah dari Kabupaten Banjar. Beliau bertanya, sekarang ini kan teknologi yang menyelesaikan kurikulum ataukah kurikulum yang harus berlari cepat sehingga kurikulum harus menyesuaikan? Kemudian, apa sih kekhasan dari model ini? Oke, ini kayak ngasih klu ya Pak Arsat. Kurikulum yang harus mengikuti teknologi atau teknologi yang harus mengikuti kurikulum. Saya pikir ini pertanyaan yang sulit karena kedua-duanya saling berkaitan. Saya pikir kurikulum memang harus menyesuaikan teknologi. Kalau nggak menyesuaikan, kurikulum akan tertinggal. Karena teknologi itu sangat dinamis banget. Cepat banget. Dalam satu tahun ini aja, selama pandemi aja, teknologi ini benar-benar sudah semakin meningkat. Kalau kurikulum nggak ngikutin ya, akan ketinggalan dong kurikulumnya. Lalu apakah teknologi mengikuti kurikulum? Saya kira nggak. Kayaknya kita deh yang harus mengikuti kurikulum teknologinya. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman, salah satunya teknologi. Lalu apakah, pertanyaan keduanya apa, Bu? Apakah radio? Kekhasan dari mode beruskip. Oke, sebenarnya kekhasannya itu tadi. Karena kita mengenalkan salah satu mode yang mungkin nggak familiar lagi untuk anak-anak. Untuk guru-guru yang mungkin lahir di 60 tahun, 60, 70-an, 80-an, radio ini adalah salah satu mode yang dekat banget sama kita. Sebelum ada televisi, sebelum ada yang lain, radio adalah salah satu mode yang benar-benar keren di zamannya. Saya pun waktu kecil, salah satu produk radio nih. Kalau udah pulang sekolah, itu harus segera pulang. Karena saya mau dengeri siaran apa, itu parsat yang silat-silat itu di radio. Iya, sendiwara radio. Jadi zaman ada sahur sepuh, sahur sepuh. Mestri gunung rapi. Ibu pasti deh satu angkatan sama saya. Jadi, zaman masih SD gitu, pulang sekolah itu saya nggak mau kemana-mana. Karena pengen cepat pulang, pengen dengerin radio. Nah, anak-anak harus tahu itu, bahwa ada salah satu moda, ada salah satu teknologi yang sekarang mungkin dilupakan, tapi sebenarnya juga udah semakin canggih, udah cocok juga digunakan untuk saat ini, yaitu radio. Jadi kehasannya itu. Dan dengan siaran radio, selain mengenalkan mereka salah satu moda yang mungkin mereka tidak tahu, ini juga adalah salah satu bentuk dari variasi belajar di masa pandemi. Kan nggak ada tatap muka tuh. Nah, siaran radio ini pengganti tatap muka. Mukanya nggak kelihatan, tapi suara kan kelihatan. Oh, ini ibu guru aku. Oh, ini guru aku. Ini guru baru nih, aku bisa dengerin siarannya. Aku bisa tanya. Aku bisa nanya apapun. Aku bisa berdiskusi secara tidak langsung. Artinya, nggak bisa ketemu langsung, tapi bisa lewat salah satu moda auditory. Kehasannya seperti itu. Dan yang ketiga, kehasannya ya karena itu, setiap guru kan harus adaptif. Di masa pandemi ini kan banyak banget kendala, banyak banget masalah. Untuk anak-anak yang di perkotaan, untuk anak-anak dengan ekonomi yang cukup, bisa belajar koladari dengan akses internet yang memadai, tapi ada banyak sekali anak yang tidak seperti itu. nggak bisa pakai koladari karena nggak punya HP, nggak ada pulsa, nggak ada kuota, tapi ada satu siaran yang bisa dapat serat gratis, yaitu siaran radio. Nah, di situ mereka tetap bisa mendapatkan hak untuk belajar dengan nyaman, dengan beragam moda yang disiapkan oleh para guru. Begitu saya pikir. Saya kira begitu, kira-kira untuk kehasan dari radio. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yayu. Jadi kita radionya bebas pusat ya, Bu. Bebas pusat. Bebas pusat. Kalau ada radio yang lama itu, yang diputu-puter gitu, Bu. Anak-anak nggak tahu itu. Iya, dan juga mungkin tidak tergantung. Kita aja, di masa kolonial ya. Tidak tergantung sinyal internet juga ya, Bu ya. Sepertinya, kecuali yang mengaktifkan radionya lewat HP. Kan sekarang bisa, Bu ya? Kalau ada diikuti di HP, bisa, Bu? HP jadul, HP jadul ada radionya tuh. Ada radionya justru. HP yang sekarang radio, harus di-download dulu. Yang jadul nggak tersedia radio gitu. Jadi masih bisa. Oke, ini waktu kita kan terbatas. Satu aja lagi ya, Bu ya. Oke. Masih nawar, Bu Yayu. Masih nawar. Banyak banget nih, iya. Pertanyaannya banyak yang tidak terjawab. Kita filter aja, ada satu lagi dari Pak Haji Samsu Bahri, SPD-MPD, dari MTSN 3 Banjar. Di sini beliau itu katanya punya radio, sudah memanjang dua tahun, Bu. Di lingkungan, jangkauan kecamatan Alum-Alum. Untung baru. Tapi belum bisa legal dari Kominfo. Bagaimana supaya bisa dijadikan sarana siaran wajar? Bisa apa tidak? Coba deh ngobrol ke Kominfo, siapa tahu bisa. Ini kan tujuannya mulia ya. Bukan buat ngapa-ngapain, bukan buat propaganda gitu. Kayak zaman penjajahan kan radio tuh dilarang karena itu propaganda ceritanya. Tapi kalau untuk pendidikan, saya pikir mudah-mudahan dapat dukungan gitu. Ini aluh-aluh kan, Pak. Aluh-aluh kan sebuah negara yang mungkin sinyal kurang bagus, kalau radio dicocok kayaknya di sana. Nah, boleh tuh diomongin. Nanti silahkan diskusi, saya nggak tahu kalau masalah itu. Itu karena kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk legal-legalisme dan sebagainya. Oke, terima kasih, Bu Yayo. Ini saya coba-coba, boleh nggak? Satu detik, ini satu detik aja. Untuk TK, apakah bisa? Bisa banget. Bisa bercerita, bisa ceritain dongeng, sambil nyanyi-nyanyi. Cocok deh radio kalau TK. Lagunya bisa menyesuaikan. Kita bisa pilih-pilih lagu yang cocok. Karena kalau anak dengerin sendiri, kadang-kadang mereka mendengarkan lagu yang nggak sesuai dengan usianya. Tapi kalau seri radio, kita bisa pilih lagunya. Kita bisa pilih iklan-iklannya. Untuk TK, apakah bisa? Bisa. Tapi memang radio ini lebih sifatnya ke teoritis. Lebih ke materi-materi yang bisa dibacakan. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Kasian kalau nggak terjawab, Bu. Baik. Oke, terima kasih, Bu Yayo, atas ilmu yang luar biasa. Sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan Bapak-Ibu semua, jangan lupa ya, ada tugas dari Bu Yayo, membuat perencanaan pembelajaran lewat moda broadcasting. Oke, saya coba set dulu ya, Bu. Karena tadi ada yang bertanya. Apa tugasnya? Jadi tugasnya seperti ini. Mudah aja, Bapak dan Ibu. Ceritanya, Bapak dan Ibu akan menjadi penyiar radio untuk program-program belajar moda broadcasting. Jadi silahkan piang pilih materi apa, mapelnya apa, terserah kelasnya berapa, pilih KD-nya, tentukan materinya, dan evaluasi dari materi yang sudah pian buat. Jadi kayak bikin RPP, tapi nggak ada juknis harus pakai tujuan pembelajar, boleh deh, kalau ada tujuannya akan lebih bagus. Tapi tidak perlu sedetail RPP, cuma disuruh untuk bikin perencanaan aja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, Bu Yayo. Mohon maaf ya, Bapak-Ibu, mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat, karena kita terkendala waktu. Tapi Bu Yayo pasti terbuka deh, untuk dikontak. Ada WA saya, boleh ke 0813-483-60849. Bapak dan Ibu, boleh berdiskusi apapun dengan saya terkait pendidikan, yang penting bukan masalah rumah tangga dan keuangan. Ya, Bapak dan Ibu, silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol. Saya juga punya Instagram, Yayo Hartini, punya Facebook, silahkan deh kita bisa. Saya suka sharing dengan banyak guru, karena itu juga menambah pengetahuan buat saya. Nah, Bapak dan Ibu yang minta bahan, ini saya langsung kasihkan aja di room chat, nanti bisa di-set sendiri ya. Oke, terima kasih, Bu Yayo. Oke, itu Bapak-Ibu ya, jangan lupa tugasnya tadi terkait dengan perencanaan pembelajaran lewat moda broadcasting. Jadi, ilmu yang bermanfaat sekali, karena di generasi milenial, peserta didik kita kan, menganggap radio itu jadul ya, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.